Pemirsa lepas dari status sebagai mahasiswa generasi muda dihadapkan pada persaingan dunia kerja yang sengit. Banyak dari mereka yang menganggur dan kunci untuk menekan angka pengangguran terdidik tersebut adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Menditi karir di usia muda harus diawali dengan visi yang jelas. Hal ini penting supaya generasi muda bisa meningkatkan kualitas diri dengan cepat. Setelah lulus kuliah mereka harus berusaha lebih keras agar tidak kalah bersaing di dunia kerja. Hal tersebut diutarakan oleh grup chairman dan CEO MNC Group Haritano Sudibyo dalam orasi ilmiah dihadapan 150 wisudawan Universitas Widya Kartika, Surabaya. Ht menegaskan kesuksesan bisa diraih oleh semua orang jika dilakukan dengan kerja keras. Tentangan itu makin hari pasti makin berat karena mau tidak mau Indonesia sudah masuk era globalisasi. Jadi artinya persaingan itu bukannya hanya di dalam negeri tapi juga sudah dengan luar negeri. Pengalaman itu perlu waktu. Ya saya katakan memang sukses itu tidak tergantung dari berapa lama kita kerja tapi bukan berarti setiap tahun terus pindah-pindah-pindah. Artinya dia visinya tidak jelas. Dunia wira usaha diakini sebagai peluang kerja yang menjanjikan untuk meminimalisir angka pengangguran terdidik. Dengan mengembangkan sektor bisnis lulusan sarjana bisa menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitarnya. Ya terima kasih sih soalnya lebih terus memotivasi supaya bisa lebih kerja dan ternyata sukses itu tidak gampang. Kita harus mulai dari awal dan harus ada kerja keras. Iya sih menjanjikan karena banyak sih sekarang banyak peluangnya. Sukses itu kan tidak gampang. Dengan motivasi dari Pak Hari ini mungkin saya ke depannya juga bisa lebih berusaha keras lagi. Karena dari sejarahnya Pak Hari pun dari nol bisa sampai sukses sampai sekarang. Selanjutnya, HT bersama rombongan mengunjungi gedung MNC Tower Surabaya yang terletak di jalan Taman Ade Irma Suryanina Sution. Gedung ini diharapkan menjadi infrastruktur penting yang memfasilitasi karyawan untuk bekerja lebih maksimal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.